Kebutuhan PMK Magetan untuk penanganan PMK hewan ternak di Magetan terus bertambah. Awalnya diajukan anggaran 700 juta rupiah dari BTT, kini naik lagi menjadi 1,2 miliar rupiah. Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disenakan Kau Vatim Magetan mengajukan anggaran 1,2 miliar rupiah dari Belanja Tidak Terduga atau BTT Non-Covid untuk penanganan wabah penyakit melu dan kuku atau PMK. Kepala Disenakan Magetan Nur Haryani mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian obat-obatan dan sarana-prasarana pendukung. Namun biayanya belum bisa menikmati anggaran tersebut karena masih di bagian keuangan yang masih mencermati usulan anggaran untuk penanganan PMK tersebut. S.K. Satis juga sudah pulang, kami sudah mengajukan nota diintal, sudah mengajukan rincian RKA, sekarang masih di keuangan karena perlu pembahasan dari tim TAPD dulu. Kami menunggu juga, karena masih dicermat ya. Pengajuan kami hanya, maksudnya bukan hanya ya, kisaran 1-2. Sedikit karena kita kuatir pengadaan obat karena semua sedang pengadaan obat yang sama, baik pusat provinsi, kabupaten lain, yang terkena wabah PMK ini, jadi kita agak kesulitan mendapatkan produk-produk obat yang kita perlukan. Jumlah hewan ternak yang terpapar PMK di Magetan terus mengalami kenaikan. Sesuai data terbaru dari disenakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK sebanyak 2.351 ekor, yang sembuh sebanyak 1.009 ekor, dan 16 ekor mati. M. Ramzi, JTV, Magetan.